Intro Kita membuat beasiswa sejak yang paling intensif mulai dari 2006. Polimiknya ini kan simple sekali bahwa kita dianggapnya mengeksploitasi anak. Jarum kan melalui CSR Jarum Foundation tidak pernah menampilkan produk rokok, sama sekali. Jadi ada beberapa orang-orang yang tidak kompeten di dalam urusan puluh tangkis itu menuntut kami mengganti nama. Kita tidak mau. Keputusan Jarum Foundation yang berencana menghentikan audisi umum pencarian bakat bulu tangkis di 2020 akibat adanya tuduhan eksploitasi anak oleh KPAI sempat menjadi polemik. Jarum Foundation dituding KPAI menjadikan audisi beasiswa PB Jarum sebagai ajang promosi produk tembakau dengan memamerkan logo selama proses audisi. Belakangan, polemik ini berakhir setelah KPAI dan Jarum Foundation duduk bersama. Hasilnya audisi tetap berlanjut dengan syarat adanya beberapa perubahan, salah satunya nama audisi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hasil kesepakatan dari polemik ini dan sejauh apa perubahan yang akan terjadi pada audisi umum bulu tangkis PB Jarum di tahun mendatang, kami berangkat menuju kota kudus dan mendatangi langsung klub bulu tangkis yang telah mencetak legenda-legenda bulu tangkis Indonesia ini. Kita membuat beasiswa sejak yang paling intensif mulai 2006, dimana pada saat itu Kevin gagal mendapatkan beasiswa karena gagal, terus dia berlatih keras lagi, Kevin Sanjaya itu gagal di 2006, di 2007 dia berhasil masuk. Siapa yang berhak, semua orang berhak, dari manapun sepanjang dia warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing tidak boleh, tidak boleh dapat beasiswa. Terus setelah itu siapa saja dari mana saja tergantung kualitas bulu tangkisnya, tekniknya gimana, karakternya gimana, postur tubuhnya gimana, umur mulai dari 9, 10, 10 lah, 10 tahun sampai paling tinggi itu 14 atau di bawah 15 tahun. Bagaimana dengan kalau misalkan umurnya udah 17, udah 19, udah di atas 19, bisa-bisa tergantung prestasinya. Kalau prestasinya itu mumpuni, potensinya itu masih panjang, kita akan welcome. Biasiswanya kita itu mulai dari asrama mak tidur dengan kondisi yang bagus, kemudian dapat peralatan dari mulai kaos, selana, raket, sepatu, jaket, tas raket, kemudian yang paling mahal itu pengiriman ke luar negeri. Olima ini kan simpel sekali, kita dianggapnya mengeksploitasi anak. Betul kita pada saat kita diundang pertama kali tahun 2018 kita sudah menjelaskan Tidak ada eksploitasi, tidak ada produk rokok sama sekali dalam tubuh anak Anak hanya diberi pakaian atau kaos free untuk dipakai Kaosnya bertitlenya jarum badminton klub Dan itu dianggapnya adalah promosi yang terserubung Betul itu adalah klub bulu tangkis Ya, jadi klub bulu tangkis PB Jarum atau Jarum Badminton Klub memang salah satu sponsornya adalah Jarum Tapi dalam prakteknya tidak pernah memakai brand rokok apapun Kemudian sekarang kita ambil contoh saja Kalau misalkan Jarum Badminton Klub disponsori oleh produk-produk lain Misalkan banking atau real estate atau perusahaan tambang Apakah Jarum Badminton Klub itu termasuk produk rokok? Kan tidak tentunya Itu yang kami selalu argumentasikan kepada pihak-pihak yang menganggap kami itu adalah kepanjangan tangan dari produk tembakau Jarum kan melalui CSR Jarum Foundation tidak pernah menampilkan produk rokok Yang hanya menampilkan logo Jarum Foundation, logo klub sebagai identitas klub bulu tangkis Itu saja Tidak ada embel-embel, terus ada promosi rokok, tidak ada CSR kan untuk sosial, kegiatan sosial Tidak ada untuk embel-embel apa-apa Nah, yang tadi saya soroti adalah kalau misalkan nih Suatu saat nanti PB Jarum atau Jarum Badminton Klub mendapat sponsor dari non-rokok Apakah Jarum Badminton Klub masih tidak perlu tembakau? Kan tidak kan? Jadi produk PB Jarum itu akan Entitas yang akan bertahan terus, kita akan bina terus agar menjadi Punya reputasi yang sangat bagus Kita juga menggandeng sponsor lain Seperti Lining dan Cleo Kita akan banyak lagi kalau misalkan mau masuk menjadi bagian dari kita untuk menyeponsori PB Jarum Ya, kita welcome Jadi ada beberapa orang-orang yang tidak kompeten di dalam urusan bulu tangkis itu Menuntut kami menggandeng nama Kita tidak mau PB Jarum adalah roh Roh kami Identitas kami Kebanggaan kami Kalau disuruhkan nama Kita tetap sampai kapan Kita tidak akan mau Pemicunya adalah KPAI mengatakan zero toleran Sehingga itu memicu Oh, kalau memang zero toleran Tidak boleh ada kata jarum sama sekali Ya sudah, saya berhenti Jelas, clear Saya merasa ini tidak masuk akal Tidak beralasan Kenapa harus dihentikan Kita sampaikan bahwa kondisinya seperti itu Akhirnya mereka pada marah Gaungnya audisi itu sampai sudah mengakar kemana-mana Begitu audisi ini diusik Spontan mereka membelanya Karena saya ingin 2019 itu berjalan Saya minta dispensasi Oke, audisi umum Jarum Biasiswa bulu tangkis Diubah menjadi audisi umum Biasiswa bulu tangkis Jarumnya tidak ada Tapi bukan berarti Semua jarumnya tumbang Diilangkan Saya tidak akan pernah mau Karena mereka kan ngomong zero toleran Makanya saya minta 2019 saja yang zero toleran Atau kompromi Terus 2020-nya Saya off Karena mereka nuntut zero toleran Saya tidak mau Karena ini Mau jadi transisi Ceritanya itu audisi untuk pamitan Saya oke Saya Beberapa Tulisan jarum Diturunkan Diilangkan Tapi yang lainnya tetap ada PB Jarum sudah dapat Kepastian bahwa Dua sarat yang kita inginkan Dari pertemuan dengan Menpora dan KPAI Sudah terpenuhi Mereka mencabut surat Penghentian audisi Kemudian zero toleran juga Dicabut Artinya Kita akan Melakukan audisi Di 2020 Akan berjalan Seperti biasa Tapi bentuk formatnya Kita akan Sesuaikan dengan Perkembangan zaman Kita akan melakukan Pengkajian Di dalam Pintral Bupi Jarum Kita akan Melibatkan pelatih Melibatkan legend Untuk Merumuskan Audisi 2020 Dengan format yang Nantinya Diharapkan lebih bagus Bentuk format yang lebih bagus Dari yang Yang pernah ada Tahun-tahun sebelumnya Bentuknya kayak apa Kita belum bisa ngomong Bisa namanya Bisa kontennya Bisa juga Kota-kotanya Apakah kotanya Sekarang bisa berubah Diperbanyak Diperdisi sedikit Atau Dimodifikasi Sedemikian rupa Kita belum bisa ngomong Sama Golnya sama Pencarian pakat Bulu tangkis Nah saya juga Pengen Nyampaikan nih Bahwa Belum ini berjalan Itu banyak yang Belum apa-apa Ini ada beberapa Pihak yang Menurut saya Tidak kompeten Mencoba mendikte B-B-Jarum Untuk Begini Dan begitu Kita tidak mau Kita tidak mau Titik T Kita punya Tim sendiri Yang akan membahas Format 2020 Nantinya Seperti apa Diharapkan Format ini Menjadi Lebih bagus Untuk pencarian Bibit-bibit Berbangkat Bulu tangkis Indonesia Kalau nanti Kesepakatan yang Di awal ini Di Apa namanya Di Tidak dipenuhi Kita akan kembali Lagi ke Keputusan semula Meskipun Sudah dianggap selesai Rasa penasaran Masih menghinggapi saya Terutama Mengenai tudingan Adanya eksploitasi Anak berkedok Beasiswa Di P-B-Jarum Saya pun Menjadi ingin tahu Bagaimana Keadaan di klub Bulu tangkis ini Dan apakah benar Anak-anak Penerima Beasiswa ini Merasa Tereksploitasi Kalau aku mengharapkan Di sini Bisa lebih baik lagi Di sini kan Awal dari Pertempuran di badminton Jadi pengennya Lebih bisa masuk Platnas Dan bisa mengharumkan Nama negara Di kaca internasional Suka dukanya Banyak Kadang latihan Keras Kadang Sama teman-teman Juga happy Dibawa enjoy Fasilitasnya Banyak banget Dari mulai Asrama Makanan Transportasi Semuanya Dapet semua Dan itu Ya luar biasa Mulai dari Raket Sepatu Kos kaki Baju Sama celana Tidak terlalu Karena Tidak 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 Selamat Tiga tahun Ini sih Gak Pernah Gak Pernah Rokokkan Dilarang Juga Yang ketahuan Rokokkan Bisa Dikeluarin Karena Atlet Kan Gak Boleh Ngerokok Bener Bener Gak Ada Rokok Sama Sekali Gak Ada Uncur Rokoknya Sama Sekali Disini Ya Di Jarum Gak Ada Unsur Rokok Gak Ada Exploitasi Anak Itu Salah Semua Kalau Menurut Kalo Disini Di dibimbing, dikasih pelajaran buat jadi yang terbaik, betul sih. Ya di PBJARU mau lebih cepat masuk pelatna sih sebenarnya. Terus biar bisa juara, biar ikut pertandingan luar, bisa juara olimpiade, juara dunia gitu. Di sini yang senang temen-temennya banyak, fasilitasnya lengkap. Terus cara melatih-melatih kita juga profesional. Terus prestasinya semakin meningkat terus, bisa dikenal orang banyak kalau dari sini, dari PBJARU. Di JARU juga ada fasilitas fisioterapi, jadi kalau sakit bisa langsung ke fisioterapi kayak gitu. Ya kalau di pertandingan kayak misalkan menang gitu ya, di ucapin selamat ya menang, nggak boleh cepat puas, latihan lagi, masih ada target buat kedepannya lebih baik. Biasa aja sih, kayak ya kan udah yang atasan kayak kantor gitu kan udah ngurus sendiri juga ya biar diselesaikan sendiri aja, cuman kayak bodo amat aja gitu sama KPAI. Di sini nggak ganggu apa-apa kok, semuanya masih lancar kayak biasa aja. Nggak ada sih di sini sama sekali kayak nggak diajarin buat promosi rokok, kayak buat ngerokok, kayak gitu nggak boleh sama sekali di sini. Sebenernya audisi itu sangat penting, karena itu tahapnya dari kita dari awal screening, habis itu berlanjut ke tournament, dan setelah itu kan ada pemandu bakat, dia yang bisa melihat potensi-potensi atlet yang ada di Indonesia untuk bisa masuk ke PP Jarum. Untuk masalah eksploitasi, selama saya ada di PP Jarum, saya lihat eksploitasi yang di sini adalah eksploitasi positif. Dalam arti, kita seorang atlet memang harus dituntut kerja keras, latihan keras di lapangan untuk menjadi seorang juara. Nah itu sih, karakter dari atlet memang harus seperti itu. Untuk anak-anak mungkin tidak berpengaruh. Cuman kalau buat masa depan anak Indonesia itu sangat berpengaruh. Karena audisi PP Jarum, salah satu audisi yang kita bilang kita jemput bola ke kota mana, kota mana, kota mana. Karena dari situ kita bisa tahu potensi masing-masing, tiap kota, kok seperti ini, seperti ini ya. Dari situ kita bisa mengambil pipit-pipit baru Indonesia. Sikap kompromi yang dilakukan KPAI dan Jarum Foundation layak mendapatkan apresiasi. Faktanya, beasiswa dan fasilitas yang diberikan oleh Jarum Foundation bagi pembinaan atlet bulu tangkis Indonesia sudah menorehkan tinta emas. Siapa yang tidak kenal atlet bulu tangkis kelas dunia seperti Lim Sui King, Alan Budi Kusuma, Maria Christine, Liliana Natsir, Tontowi Ahmad, Kevin Sanjaya, dan Muhammad Ahsan. Di tempat inilah mereka semua sempat digembleng menjadi atlet yang mengharumkan nama Indonesia. Saya berharap sedikit modifikasi audisi Jarum ini akan membawa angin positif bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Garuda Muda Indonesia butuh kawah Chandra di muka untuk mengasah kemampuannya menjadi pemain kaliber dunia. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih.